Halo teman-teman, kembali kesempatan ke Teo. Jadi hari ini tuh hari kemerdekaannya Austria. Jadi hari libur nasional. Jadi di kota itu biasanya, ini kan di kota Wina tuh biasanya ada acara gitu kayak ya di Indonesia lah. Ada karnaval, ada drum band, ada macam-macam lah. Jadi ini kita mau ke kota, mau lihat apa aja deh kota. Oke, kemudian langsung. Nah jadi ini rame banget manusia. Ampun, gara-gara hal ribur semuanya keluar dari sarang. Tapi udah ada tuh, dipasang lampu-lampu Natal. Ini BTW di Graben ya nama jalannya. Jadi ini shopping street, tempat barang-barang yang mahal-mahal gitu. Nah kita udah sampai di sini. Namanya Michaeler Place. Jadi di situ tuh ada Spanish School atau sekolah kuda. Dan sebelah kirinya tuh ada sisi museum. Jadi museum tentang si Elizabeth. Kasarnya mereka dulu. Ih banyak banget orang di sentral ini. Di depan kantor, kantor itu perpustakaan sih. Tapi kantor pemerintah juga. Nah ini ada helikopter. Di depan itu ada mesin pengangkut. Nah ini macet, wih. Suasak nafas, tak ada orang. Tak ada space. Kita mau lewat. Suas banget lewat. Di depan itu lagi ada pidato presiden. Nah jadi orang-orang bisa nyoba naik ke atas helikopter sih. Cuman... Antriannya ya ampun. Siu melihatin, terkini pah Gray. Achtur, semmi. Ein extrem kurzer Bremswek. Und Sie sehen, die Wanne kann unabhängig vom Turm sich bewegen. Einmal das Ziel anvisiert, bleibt die Kanone auf das Ziel. Tuh, ada websitenya, Nasional Fayetak22. Oh, di sini ada tempat duduk dong. Oh, bisa ternyata sini duduk tuh. Bisa lihat ke atas. Ah, tapi harusnya di sini. Tadi harusnya lihatnya di sini ya, tuh. Tuh, nah ini pancer yang tadi itu. Ini lagi diperbaikin. Ganteng-ganteng ya pengkantaranya. Nah, pancer yang sebelah situ tuh bisa dinaikin anak-anak. Rampin banget orang, nggak bisa lihatnya. Ini ada kayak area gitu untuk lihat tentara-tentaranya. Ini kayak mana cara tentara sembunyi gitu loh. Pakai gini-gini. Kepikir ini daun. Ternyata nggak. Nah, jadi di area sini tuh ada tenda-tenda yang bisa kita liatin gitu. Nah, jadi ini kayaknya untuk anak-anak sih. Jadi interaktif gitu bisa buat sendiri. Nah, jadi ini... Oh... Ini bisa ngirim pesan. Nah, kayak gini kehidupan barat tentara-tentara di hutan. Nah, jadi ternyata di tentara itu ada gereja gitu. Ini ada tempat main anak-anak. Ada pendetanya juga di dalam. Nah, di dalam tenda ini tuh tempat makan-makannya gitu. Tahu sih tempat apa. Kita lihat-lihat ya. Cantik banget. Jadi tentang tentaranya Austria sih. Nah, jadi gini bentuk seragam tentaranya sini. Nah, jadi mobil-mobil perangnya itu kesini semua. Tuh. Ini tadi yang dipakai untuk praktek. Terus di belakang itu ada layar gede. Nah, ini dia pansernya untuk bergen tuh untuk gunung. Nah, nama angkatan-angkatan kita itu Bundesheer. Kalau di Austria, jadi Luft Bundesheer itu angkatan udara. Tapi tuh nggak lagi angkatan udara. Angkatan darat. Nah, jadi di layar itu bisa kelihatan si aku. Ini kalau aku gini-in, dia kelihatan di situ. Ini kita lagi nunggu helikopter sih yang mau terbang. Nah, ini dari layar nih. Yang aslinya belum terbang. Nah, itu helikopternya. Aduh, hui. Ini yang paling gede nih. Terima kasih.